Sebuah mobil jenis pick-up yang membawa 20 drum minyak mentah hasil sulingan tambang minyak liar di kawasan Mestong, Muarujambi, ditahan di Mapolres, Muarujambi. Dua pria yang berada di mobil itu ditetapkan sebagai tersangka. Pengendara mobil nomor polisi BG9007T itu dan satu penumpang di atasnya berinisial H dan penumpangnya berinisial M. Kapolres Muarujambi AKBPR Dianto menyebutkan kedua pelaku mengakui mendapatkan minyak mentah ini di kawasan Sumur Liar di Mestong. Rencananya akan dibawa ke suatu tempat di kota Jambi. BBM liar sebanyak 6.000 liter itu akan dijual ke seseorang penampung. Polisi kini terus memburu jaringan penambang BBM liar ini. Dari teman tersangka dengan inisial KL 41 tahun dan MS 42 tahun ini yang mengemudikan kendaraan tersebut. Kendaraan jenis truk, hino, dan L300 sehingga akan kita lakukan proses penyidikan oleh Satres Pim Polres Muarujambi. Kedua tersangka diancam hukuman 4 tahun penjara sesuai 53 huruf B Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas. Tim Liputan, Kompas TV Jambi. Kompas TV Jambi.